Sahabat pendeliti semua, kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan bagaimana kita membuat asensi secara cepat di dalam Excel Nah, kebetulan kali ini saya akan memberikan di Excel 2016, sama saja mungkin 2007, 2010, 2013 juga sudah sama saja nanti cara atau metode yang digunakan Nah, untuk pertama kali kita buka dulu Excel kita Kita buka Oke, nah tampilan yang ingin kita buat adalah absensi yang seperti ini Nah, absensi yang seperti ini Ada nomornya, ada nama, ada tanda tangan Dan tanda tangan ini secara acak ya Kiri, kanan, kiri, kanan, sampai ke bawah Nah, mungkin teman-teman akan secara gampang membuat ini jika sudah mengetahui melalui video ini Tapi kalau belum silahkan kita simak Dan sebenarnya sih kita bisa membuatnya di aplikasi misalnya Microsoft Word atau mungkin yang lainnya Tetapi bagaimana kalau misalnya absensi yang kita inginkan itu berjumlah ratusan atau ribuan Nah, kali ini untuk mempercepatnya saya akan memberikan penjelasannya Nah, misalnya kita buka di lembar yang baru ya Kita buat misalnya itu Di absensi ada nomor Ada misalnya nama Ada tanda tangan Tanda tangan, oke Kemudian kita Buat jumlahnya berapa Ini biasanya kita tarik Untuk Untuk kali ini kita buat sepuluh saja ya Oke, kita buat namanya misalnya Adi Edi Budi Susi Ali Misalnya Kemudian Buna Kemudian Idris Yoyo Kemudian ada Tohom Kemudian misalnya kita buat lagi ada Moko Misalnya Kemudian Teman-teman Kita rapikan dulu bagian atasnya Kita ganti aja Oke Kemudian ini kita blok ya Biar kita buat tabelnya Oke Ini kita buat rata tengah Oke Kemudian Ini tanda tangannya kita merge dulu ya Oke Hasilnya seperti ini Nah Tanda tangan ini biasanya Bentuknya kan seperti ini Ini secara normal Kemudian caranya ini adalah Kita gunakan sebuah formula Sama dengan Kita tujukan ke numbernya Nomornya B4 nya Oke Kita tambahkan dan Kemudian Kita buat Tanda kutip Buka Itu Misalnya kalau kita ingin menggunakan Seperti ini Bisa Tapi kalau ingin menggunakan titik-titik Juga Bisa Oke Titik-titik Oke Titik-titik Oke Hasilnya seperti ini Nah Untuk nomor 2 nya kan Biasanya kita letakkan di sebelah sini Sebelah sini Nah caranya adalah kita copy saja Oke Dan hasilnya Edit Bagaimana cara mengubahnya ini Nah kita Hapus ini Kita tujukan lagi ke Nomor 2 Oke Nomor 2 Kita enter Selesai Nah untuk menarik ke bawahnya Kita blok dulu Satu 2 nya Terus Kita tarik ke bawah Oke Hasilnya akan seperti ini Jika Teman-teman akan membuat Sebuah aksensi yang bersifatnya banyak Mungkin Cara ini akan sangat membantu Mudah-mudahan Melalui tutorial ini Bisa digunakan Dan bisa bermanfaat Bagi teman-teman Terima kasih